Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini aneh mau ngebahas dari event Christmas yang akan hadir Jadi di event Christmas kali ini, ini akan keluar 4 hero sekaligus ya Yaitu ada si Orihime, kemudian ada si Rukia, ada si Neliel dan juga ada si Grimjo Yang tadinya kira-kira ini akan ngikut server Immortal Memang tetap ngikut server Immortal, yaitu ngeluarin si Neliel dan juga si Grimjo Tapi event Christmas Immortal tahun lalu, ini juga dikeluarin tahun ini ya Untuk di Eternal, mungkin Eternal juga akan update-nya sama Jadi si Orihime dan juga si Rukia ini tetap dikeluarin Nah, disini ada 4 hero Nah, ya 4 hero gini, ya kita tinggal milih sih Kita nggak bisa egois untuk ngambil semua hero Mungkin kalau yang Souljet-nya itu banyak, bisa ngambil semuanya Tapi menurut aneh, yang paling utama adalah ngambil si Orihime Christmas Tapi kan disini kan untuk Neliel dan juga si Grimjo Untuk skill-skill-nya kita kan belum tahu Tapi untuk si Orihime dan juga si Rukia itu udah ada Silahkan kalian baca, nanti aneh yang mau ngebahas lah Skill-skill punyanya si Orihime dan juga si Rukia Nah, yang pastinya disini yang paling utama, yang paling penting adalah ngambil si Orihime Karena Orihime ini kalau di lineup arena, ya paling berfungsi lah Karena heal-nya itu sangat deres, kemudian pasifnya juga bagus Kalau kalian nggak punya Orihime, kalian akan terbuli di arena Jadi ya minimal kalian itu punya si Orihime dari keempat karakter event Natal ini Kita lihat event Christmas tahun kemarin Jadi event Christmas tahun kemarin itu gambarannya seperti ini Yaitu mirip-mirip kayak event Tour Challenge Jadi kita buka kotak-kotak Nah, kalau eventnya seperti ini Ya kalian tahu sendiri Kita itu membutuhkan banyak Souljet untuk ngebuka kotak-kotak yang ada Nah, untuk kaum-kaum yang hoki Mungkin pengeluaran Souljet-nya itu bisa sedikit Tapi kalau kaum-kaum yang ampas Harus ngebuka banyak kotak Wah, ini sangat-sangat menghabiskan banyak Souljet ya Jadi ya siap-siapin aja lah Souljet-nya kan Ya push action training kan Ya apapun itulah irit-irit Souljet Untuk event Christmas Orihime ini Ya tinggal kita tunggu aja apakah eventnya akan seperti ini Atau akan dirubah seperti event Hallibale Atau event Cinemo Kalau eventnya kayak Cinemo Menurutannya itu agak gampang ya Itu lebih gampang daripada eventnya yang seperti ini ya Kalian tinggal pilih seperti apa eventnya lah Berdoa aja supaya eventnya itu nggak seperti ini ya Biarin kita itu bisa lebih irit Untuk bisa mendapatkan si Orihime Christmas Karena skill-skill dari Cinelil Christmas dan juga si Grimjo Christmas ini belum ada Disini Ane pengen ngebahas Ngeliat skill-skill punyanya si Orihime dan juga si Rukia lebih detail ya Sebelumnya Ane belum pernah baca Belum pernah tahu lebih detailnya skill-skill kedua hero ini Dan disini Ane mau ngebahas Pertama kita lihat dulu dari punyanya si Orihime Christmas Jadi si Orihime Christmas ini speciality-nya ialah powerful healing ya Jadi bener-bener dia itu full healing Untuk master skill-nya ngasih damage ke satu musuh Kemudian menyembuhkan skutu dengan HP terendah sebesar 15% dari total HP si Orihime Jadi untuk skill pertamanya aja udah bisa nge-heal ke satu temen yang HP-nya terendah 15% dari total HP si Orihime Kemudian untuk ultimate-nya meregenerasi HP semua skutu untuk jumlah tertentu Ditambah HP tambahan sebesar 15% dari total HP si Orihime Oke jadi untuk ultimate-nya sendiri disini bisa dibilang double ya Yang pertama dari presentase tertentu Dari mungkin presentase dari attack-nya Kemudian ditambah HP tambahan sebesar 15% dari total HP si Orihime Oke jadi double kemudian bisa meregenerasi 50% HP tambahan ke skutu yang HP-nya terendah untuk setiap snowman yang aktif Jadi setelah dia itu ultimate, Orihime itu bisa mendapatkan satu snowman Jadi ketika snowman-nya ini aktif, dia itu bisa meregenerasi 50% HP tambahan ke skutu yang HP-nya itu terendah Jadi kalau kalian lihat gameplay dari si Orihime itu heal-nya kan sangat teres Jadi kalau kalian lihat disini bisa perhatikan ya Jadi heal-nya yang pertama dari presentase tertentu kemudian ditambah 15% dari total HP Orihime Kemudian kalau si Orihime ultimate dia akan mendapatkan satu snowman Yang dimana itu bisa nge-heal 50% HP tambahan skutu yang HP-nya itu terendah Makanya si Orihime itu heal-nya itu benar-benar deres Makanya disini si Orihime karakter yang benar-benar wajib kita punya Kemudian untuk pasifnya sendiri Di awal pertempuran, Orihime mendapatkan dua snowman Kemudian untuk setiap snowman, Orihime meningkatkan 30% efek reduce Kemudian ketika HP skutu turun di bawah 50% Status snowman akan dikonsumsi untuk memberikannya snowman guardian Jadi snowman guardian ini, dia itu bisa meregenerasi HP setara dengan presentase total HP Orihime Kemudian bisa meningkatin rate damage reduction sebesar 10% selama satu ronde Jadi ketika HP musuh itu turun di bawah 50% Maka dia itu bisa nge-heal lagi dari presentase HP si Orihime Jadi ini mirip-mirip kayak si Nemo ya, sama kayak si Nemo Jadi kalau kalian gabungin sama si Nemo Ini bisa membuat karakter kita itu susah mati Jadi yang pertama walaupun di one hit kill sama musuh Kayak di incer sama si KJ sini Nah itu kan dihalangin oleh pasifnya si Nemo jadi gak mati Kemudian ditambah oleh pasifnya si Orihime Yang bisa nge-hit itu bisa membuat karakter kita itu HPnya jadi nambah lagi Selanjutnya kita lihat dari skillnya punyanya si Rukia Christmas Pertama mastery skillnya ngasih damage ke satu musuh Kemudian ditambah damage tambahan sebesar 5% dari total HP Rukia Dan juga ada 40% untuk nge-freeze target selama satu ronde Jadi untuk mastery skillnya biasa aja Cuman disini tuh ada chance 40% untuk nge-freeze target Kemudian untuk ultimate nya si Rukia Christmas Dia tuh ngasih damage ke barisan depan Kemudian memberikan satu hadiah secara acak ke setiap target Jadi ketika dia tuh ultimate Dia tuh bisa ngasih hadiah ke barisan depan musuh Kemudian dia tuh juga bisa memberikan Christmas santuari ke sekutu Dengan HP terendah untuk 2 ronde Jadi hadiah itu apa? Hadiah itu mengaktifkan berbagai efek saat terkena basic attack dan juga mastery skill Jadi ketika si Rukia ini ultimate dia kan bisa ngasih hadiah Kemudian hadiah itu ketika terkena basic attack atau mastery skill Ini ngasih efek tertentu ya Nah kalau terkena ultimate ini gak berlaku Disini berlakunya ketika terkena basic attack dan juga mastery skill Nah hadiahnya disini tuh ada 3 macam Yang pertama itu hadiah merah Jadi hadiah merah itu ngerima damage tambah sebesar 12% dari total HP karakter Kemudian yang kedua hadiah biru Ada 30% kemungkinan untuk nge-freeze selama 1 ronde Kemudian jika tidak karakter penyerang akan meregenerasi HP setara dengan 40% damage yang diberikan Kemudian hadiah kuning ialah raginya itu bisa berkurang sebesar 300 Jadi ketika musuh itu terkena efek hadiah oleh si Orihimi Christmas Maka musuh itu ketika di basic attack oleh karakter kita Dia itu akan mendapatkan salah satu efek ini ya Hadiah merah kemudian biru dan juga yang kuning Kalau merah itu ngasih damage tambahan Kemudian kalau biru itu bisa nge-freeze dan juga kalau freeze nya itu gagal Dia itu bisa nge-heal karakter kita dan juga kalau dapat hadiah kuning raginya itu bisa berkurang sebesar 300 Kemudian Christmas Santuary itu apa? Jadi Christmas Santuary ini memberikan kekebalan terhadap satu serangan Kemudian perisai ini akan menghilang setelah menerima damage satu kali Ketika Christmas Santuary ini menghilang Karakter ini bisa meregenerasi 30% dari HP mereka yang hilang ya Jadi ketika si Rukiya ini ultimate Dia itu kan bisa ngasih efek Christmas Santuary ke HP sekutu yang terendah untuk dua ronde Kemudian ketika musuh yang terkena efek Christmas Santuary ini diserang Maka dia itu bisa kebal terhadap satu serangan Kemudian ketika Christmas Santuary ini menghilang Karakter ini bisa meregenerasi 30% dari HP mereka yang hilang Kemudian untuk pasifnya Rukiya ini kebal terhadap semua efek pengurangan ragi Jadi ragi nya ini gak bisa dikurangin karena dari pasifnya dia itu kebal terhadap semua efek pengurangan ragi Dan juga di awal pertempuran Rukiya ini memberkati semua sekutu dengan Christmas Blazing selama dua ronde Jadi Christmas Blazing ini dia itu bisa ningkatin damage reduction Kemudian damage rate dan juga ningkatin efek reduction sebesar 40% Kemudian damage rate nya ini ningkat sebesar 5% dan juga damage reduction nya ini ningkat sebesar 10% Oke jadi itu dia event Christmas yang akan hadir di akhir tahun 2021 ini Jadi ada 4 hero Rukiya, Orihime, kemudian si Neliel Christmas dan juga si Grimjo Tapi kita utamakan adalah si Orihime Christmas Oke mungkin sekian videonya terima kasih dan bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya